Intro Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Masih dengan tema kita hal sepele, tapi ternyata kesukaan Rasulullah Nah Habib Uthman, ada banyak hal nih yang orang membicarakan tentang sunnah-sunnah baginda Rasul Khususnya di hari Jumat atau di malam Jumat Nah sebenernya apa aja sih Habib, mohon tausiahnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sinna Muhammad wa ala ala sinna Muhammad Kita mengetahui bahwasannya salah satu malam terbaik atau hari terbaik adalah hari Jumat Hari Jumat penuh dengan berkah, hari Jumat adalah hari lebarannya kita Hari Jumat adalah hari yang istimewa Dan malam Jumat adalah malam yang dimana banyak pahala yang bisa kita ambil Salah satunya adalah kita membaca Quran Surat Kahfi, kita membaca Quran Surat Al-Mulk Kita membaca Quran Surat Yasin, yang dimana cahaya Allah berikan dari diri kita Sampai ke kota suci Mekah, Masya Allah Cahaya yang mengalir sampai rumah kita dan rumahnya penuh dengan keberkahan Siapa orang yang malam Jumat mengajak anak istrinya untuk membaca Al-Quran Maka rumah tersebut adalah dikatakan rumahnya rumah yang ada keberkahannya Al-Quran Rumahnya Al-Quran Dan siapa orang yang malam Jumat dia membaca Al-Quran bersama keluarganya Ketenangan di dalam rumahnya dan ketenangan di dalam rumah tangganya Dan siapa orang yang mereka mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah Terhadap suami dan istrinya, istri dan suaminya memenuhi kewajibannya pada malam Jumat Dan membuat istrinya, istrinya atau suaminya nih? Suaminya, membuat suaminya atau istrinya? Suami istri Sama juga, dua-duanya mandi di hari Jumat Dua-duanya mandi di Jumat Atau pada pagi harinya di hari Jumat Akhirnya dapat pahala seperti pahalanya Jumatan Istrinya tuh dapat pahala Jumatan Masya Allah Dan juga di dalam malam harinya Ketika memenuhi daripada kebutuhannya Allah kasih keberkahan dalam kehidupannya Dan dicatat bahwasannya Dia menjadi istri yang soleha Insya Allah Makanya jadi istri itu sebetulnya gampang masuk sorga Taat sama Allah dan Rasulnya Taat sama suami Mutlak masuk dalam surganya Allah SWT Oleh karena itu Ayo, jalankanlah sunah-sunahnya Rasulullah Apalagi malam Jumat Terbiasakan diri kita giamul lail Berharap kepada Allah SWT Kita sulat tahajud dua rakat Ya Allah, kabulkanlah doa saya Permudahlah urusan saya Nikmatilah dalam kehidupan ini Ya Allah Menjadi kenikmatannya Ya ini para mereka, para nabi, suhada orang-orang yang soleh Sehingga Ya Allah Hati kami hati yang tenang Pikiran kami pikiran yang tenang Jiwa kami jiwa yang tenang Lisan kami lisan yang tenang Yang selalu bisa mengucapkan kalimat La ilahilallah Muhammad dan Rasulullah Dan selalu bertakwa kepada Allah SWT Dan terbiasa untuk baca Al-Quran Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Ustaz Maulana boleh dong kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini Hal sepeleh ternyata kesukaan nabi Maka lakukanlah hal-hal ini Mungkin menurut kita sepeleh Tapi itu kalau kita sandarkan kepada nabi Maka bernilai pahala Maka lakukanlah Karena meneladani nabi Tanda cinta kita kepada nabi Karena yakin atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah Pasti ada faedanya Ada mampaatnya Maka kita akan dapat faedah Kemuliaan Pahala di dalamnya Makanya jangan sepelekan Al-hal yang dilakukan oleh Rasulullah Karena Rasulullah dituntun oleh wahyu Dan kita kalau kita mengikuti nabi Yakin pun kita menandakan Bahwa kita cinta sama nabi Dan ketika kita cinta sama nabi Maka itu bertanda kita menjadi umat Rasulullah S.A.W Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin اللهم صل على سيدنا Mحمد Nabi Al-Ammi وعلى آله وصحبه وسلم اللهم جعلنا من أهل القرآن يا الله جريكا لك من أورا أورا من أملك القرآن وأهل سنة نبيك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa berusaha menjalankan sunnah baginda nabi besar Muhammad S.A.W Ya Allah bahagiakanlah hidup kami di dunia dan di akhirat dengan sunnah baginda nabi besar Muhammad S.A.W dan dengan sebab kesunnahan itu kumpulkan kami bersama Sayyiduna Muhammad في جنة الفردوس وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Jamaah Islam itu indah dan guru-guru ku terima kasih banyak pengingatnya Insya Allah sekecil apapun sunnah yang mudah kita lakukan baik itu senyuman menjaga kebersihan atau hanya memungut sampah di jalan siapa tahu itu menjadi penyebab kita mendapatkan ridho Allah untuk mudah masuk ke dalam janahnya Insya Allah Sekarang saatnya saya Caca Frederica beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri mohon maaf apabila banyak salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Allah ya Nabi Salam alaika Ya Rasul Terima kasih telah menonton!